di berbagai sudut kota. Namun hal tersebut masih belum disebanding dengan infrastruktur yang ada. Salah satunya dalam hal pengisian baterai kendaraan listrik. Untuk itu, tim Inovator UB menggagas ide wireless charging system sebagai solusi pengisian baterai kendaraan listrik agar elektrifitas kendaraan listrik semakin meningkat. Melalui ide ini, tim yang diketuai oleh dosen fakultas teknik, Eka Maulana berhasil meraih juara dua. Semakin meningkatnya penggunaan kendaraan listrik di Indonesia menjadi hal yang mengembirakan. Namun hal tersebut juga membutuhkan peningkatan sarana pendukung seperti stasiun pengisian baterai kendaraan listrik yang merata. Hal ini menjadi perhatian tim Inovator UB yang terdiri dari tiga dosen, yaitu Eka Maulana, Redi Bintarto, dan Triwijaya, untuk menggagas ide sebagai solusi dalam pengisian baterai kendaraan listrik yang lebih inovatif. Ketiga dosen tersebut membuat terobosan berupa wireless charging system untuk mobil listrik, yang kemudian diikuti dalam PLN Competition in Electricity 2024, kompetisi inovasi kelistrikan nasional yang diadakan oleh perusahaan listrik negara. Tahun ini, PLN IE 2024 mengusung tema Innovation Spark the Future, diikuti oleh 44 peserta dari perguruan tinggi dan unit-unit di bawah PLN se-Indonesia. Karya dari Eka Maulana dan tim ini berhasil menarik perhatian dewan juri sebagai salah satu inovasi yang menarik untuk meningkatkan elektrifikasi mobil listrik. Atas ide dan terobosan tersebut, tim Inovator UB berhasil meraih juara dua bidang Ide Generation, kategori Growth in Electric Vehicle Infrastructure. Eka berharap dengan ide ini, maka pengisian baterai kendaraan listrik dapat lebih efisien dan inovatif, sehingga mendukung ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Peran santri dalam era digital Terima kasih.